Di dalam surat Anissa ayat 135 itu kan sebagai dasar kami ya, sebagai orang Aisyah gitu kan Wahai orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah Walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu atau kerabatmu Jika dia yang diberatkan dalam kesaksian kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu kemaslahatan keduanya Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran Jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau berpaling, enggak menjadi saksi misalnya Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk sobat inklusi semua Selamat bertemu kembali dengan saya, Nini Heca Di Divapod Podcast SolidarTV Channel Youtube dari Sigap Indonesia Nah, kali ini kita akan mengangkat tema terkait dengan pendampingan terhadap perempuan difabel Yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh Aisyah wilayah Jawa Tengah Nah, bersama dengan kita pada kali ini telah hadir Ibu Siti Kasiyati S.A.G.M.A.G.C.M Yang biasa dipanggil dengan Ibu Ati Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Mbak Nini Apa kabar? Alhamdulillah Ya, Alhamdulillah sehat-sehat ya Ibu ya Alhamdulillah sehat Ya, oke Ibu Ati ini tadi baru datang dari Solo Dari Sukoharjo Ibu ya Ya Gimana perjalanannya Ibu? Alhamdulillah di awal lancar Tapi mulai masuk klaten ke sini padat merayap Masuk kota agak macet Ya, karena sobat inklusi semua sedang pada liburan ini ya Libur sekolah gitu Oke, sobat inklusi semua Ibu Ati ini adalah Direktur LBH Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah Betul Ibu ya? Iya Kemudian juga sekaligus anggota divisi pelayanan hukum Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Aisyah Kemudian juga anggota divisi penyelesaian Sengketa Majelis Pendaya Gunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Nah, Ibu Ati juga Keseharian aktif sebagai dosen Di Uwin Raden Masaid Surakarta Kemudian saat ini beliau juga sedang menempuh studi S3 Program Doktor Ilmu Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surakarta Yang ini saya mendengar tinggal menunggu sidang terbuka Ibu ya Alhamdulillah insya Allah Terkait apa ini Ibu disertasinya? Kalau boleh di-cari kepada sobat inklusi? Sebenarnya terkait dengan konsep perlindungan hukum Bagi penyandang disabilitas atau difabel berhadapan dengan hukum Berbasis keadilan transendental Wah, berarti ini spesifik begitu ya Mengangkat tema terkait penanganan atau penampingan terhadap Perempuan difabel berhadapan dengan hukum Nah ini mungkin belum banyak ya Ibu ya Yang mengambil tema ini ya Ibu ya Sepertinya belum banyak Karena saya mencari literatur yang secara spesifik Bicara tentang ini belum Tapi kalau bicara soal pendidikan Kemudian sosial itu sudah banyak Tapi di bidang isu hukum masih relatif sedikit Nah, kita sangat mengapresiasi sahabat inklusi ya Karena beliau spesifik nih Mengangkat isu yang bagi kita ini masih merupakan isu yang Perlu perjuangan panjang begitu Untuk mendapatkan keadilan begitu ya Ibu ya Dalam pendampingan dan juga penanganannya Nah, sobat inklusi Nanti dari beliau kita akan Mendapatkan informasi terkait Apa sih yang dilakukan Aisyah Kemudian dalam pendampingan Terhadap perempuan difabel yang berhadapan dengan hukum Kira-kira tantangan-tantangan apa saja Kemudian juga nanti kita ingin mendengarkan Praktik baik yang sudah dilakukan oleh Aisyah Nah, yang pertama ini Ibu Mungkin bisa diceritakan secara singkat Yang dilakukan Aisyah Begitu Bu, di wilayah Jawa Tengah Baik, terima kasih Selamat siang para sobat inklusi Saya hanya ingin berbagi saja cerita Iya Ibu Jadi Aisyah ini adalah sebagai sebuah organisasi Islam Keagamaan Bagian dari perempuan Muhammadiyah Yang memang sedang Memang mau ngembangkan bagaimana Pendampingan ataupun pendampingan terhadap komunitas-komunitas kelompok rentan Jadi dakwah kemanusiaan untuk semesta Dan bersifat inklusi Nah, kalau Aisyah Jawa Tengah itu sudah sejak lama Jadi khususnya waktu itu Aisyah Jawa Tengah Mempunyai lembaga namanya Lembaga Hukum Hamdan Advokasi Biasa dikenal oleh Hamas tahun 2002 Tahun 2002, alhamdulillah sampai sekarang Melakukan pelayanan-pelayanan Baik pada teman-teman penyandang disabilitas atau di kelompok difabel Ataupun non-disabilitas Nah, kasusnya banyak sekali Nah, semakin tren ke sini ini semakin banyak Nah, itu Jadi Kalau kita lihat Dari masa ke masa Aisyah khususnya dari lembaga hukum Ham Advokasi itu Walaupun namanya kemudian berubah jadi majlis Ataupun jadi lembaga saat ini Saya sebagai direktur lembaga LBHMH Aisyah Jawa Tengah Tetap konsisten dalam hal ini Jadi ada kasus sekarang yang Dari 2019, ini saya catatan saya Itu Ada 24 kasus Dan di tahun 2020 sampai 2022 ini Ada 37 penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual Belum lagi kalau Kami kan petakan yang disabilitas non kekerasan seksual Nah, itu seperti itu Dari yang awalnya ini kan untuk layanan pendampingan kepada perempuan non-disable begitu Kemudian mulai untuk melakukan pendampingan kepada perempuan defable Yang berhadapan dengan hukum Ini momentumnya apa nih Bu? Yang mengawali itu begitu? Dan kapan kira-kira dilakukan pertama kali? Ya Kami melakukan pertama kali kalau secara individu saya sejak mahasiswa Tetapi kalau secara kelembagaan Kebetulan tahun 2002 saya masih sebagai sekretaris Baru tahun 2005 saya sebagai direktur Waktu itu Aisyah masih belum semua PDA ada Kalau sekarang kan sudah ada di 35 kabupaten PDA apa Bu? Pimpinan daerah Aisyah Jadi setiap kabupaten kota sekarang sudah ada Kalau sekarang kami sudah mempunyai relawan pendamping bagi penyandang disabilitas Pelatihan-pelatihan itu Nah, awalnya momentumnya tentu di tahun 2005 Kalau enggak sana Secara kelembagaan itu ada kasus yang menimpa tetangga kami Korban kekerasan seksual tetangga di kampus ya Bukan tetangga di rumah gitu ya Di kampus Waktu itu korban perkosaan Tetapi kemudian terjadi perdamaian Artinya pada waktu itu tidak dinikahi Tapi kayaknya ada damai cukup sama Pak Eti Kami sudah mau mendampingi, sudah kuasa Tapi keluarga mencabut gitu Itu jadi perasaan kami itu enggak enak Dan anaknya sekarang sudah dewasa Karena kebetulan korbannya sekarang sudah meninggal kemarin Oh ya rahm ya Korbannya? Yang apa namanya? Yang perempuan ya? Yang perempuan Ya sudah meninggal Artinya memang tidak mendapatkan keadilan pada saat itu ya Karena tidak mengakui Tapi apalah alasannya Karena ya stigma masyarakat Kebetulan waktu itu disabilitasnya kan intelektual Itu sudah pendampingan pertama itu ya Bu? Pertampingan pertama Pertama ya Kemudian selanjutkan Kemudian ada anak Kebetulan itu adalah di sebelah kantor kami Yang di Jajar Solo gitu Anaknya masih sekitar usia 4 tahun waktu itu Atau sekitar anak 4 tahun atau 3 tahun gitu Tidak diakui oleh keluarganya Karena disabilitasnya itu narungu bijara gitu Kayak dibuang begitulah Tidak diasuh begitu Kemudian kami tracer Orang tuanya itu guru gitu Nah kemudian kami melakukan upaya Ini kasihan tidak mendapatkan pendidikan Tidak sekolah dan lain sebagainya Kami kemudian melakukan pendampingan Secara psikologis kepada anak ini Kebetulan berkawan dengan ponakan saya Yang sebaya begitu Pas kami ada pelatihan gitu Kemudian kami dampingi Kami belajar Kemudian kita pendampingan ke orang tuanya Melakukan pendekatan Karena keluarga yang dititipi anak ini Juga kerepotan kan Tidak mampu juga gitu Dan seterusnya Alhamdulillah Ibunya Kemudian kita dekati Anak itu anugerah Jangan sampai Apa namanya Diterlantarkan Tidak diasuh Alhamdulillah Akhirnya Beberapa kali Psikolog kami menemui Beliau Akhirnya Beliau keluarga bisa menerima Diasuh kembali oleh keluarganya Itu sih momentum Sehingga pada sejak saat itu Mulai datanglah Satu dua Tapi memang kami Perspektif disabilitasnya Kurang ya Misalnya Ya ada Misalnya Paling pendidikan Begitu Di Asia kan ada Lembaga pendidikan Yang khusus disabilitas Misalnya yang ada Di kabupaten kendal Kami Mengkampanyakan isu-isu Itu di berbagai Lini Apa itu SLB begitu Atau Pendidikan yang khusus Untuk Kalau yang di Kendal itu SLB Kalau yang Kalau secara umum Kalau di pesantren Kalau secara nasional Asia Kebetulan saya Waktu tahun 2015 Di masjid kesejahteraan sosial Juga Itu Isu disabilitas ini Selalu melekat pada Diri kita Kebetulan dengan teman-teman Di PP Juga punya perspektif Penyandang disabilitas Ada Kami juga Punya Asia Punya pesantren Terpadu Tunanetra Di Ponorogo Oh di Ponorogo Nah kebetulan juga Akhirnya menjadi Isu Bersama Isu bersama Di Kawan-kawan Asia Sehingga Tidak hanya Apa namanya Yang awalnya Apa itu Gitu kan Pertanyaan seperti itu Lama-kelamaan Ini menjadi hal yang Penting Jadi di internal Asia Sendiri Sekarang Memiliki Orang-orang Yang berkompeten Begitu ya Terkait Bagaimana menangani Atau Mungkin Mendampingi Difable Begitu ya Kalau ini Ketika Menghadapi Berbagai tantangan Tadi ya Itu Kolaborasi Dengan siapa Yang pernah Dilakukan Jadi misalnya Tadi Ada kesulitan Berkomunikasi Dengan korban Yang merupakan Difable Tuli Terus Tadi juga Ada Kendala Komunikasi Atau Pendekatan Dengan orang tua Yang pertama kali Waktu itu Diajak untuk Berkolaborasi Siapa Pihak yang Di Jawa Tengah Mungkin Atau sampai Jogja Sampai Jogja Jadi Gini Kalau kita Mengalami Kesulitan Itu hambatan Biasanya kita Bertemu dengan Teman-teman Relasi Jaringan Di Kota Surakarta Kita tergabung Dengan PT PAS Kota Surakarta Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Kota Surakarta Pada waktu itu Sejak 2003 Kemudian Tentu Dengan PPT Provinsi Jawa Tengah Karena kami Sejaring dengan PPT Provinsi Jawa Tengah Pusat Pelayanan Terpadu Kami Bergabung Waktu itu 2009 Sebelum Sekarang Model UPTD Sekarang Sudah UPTD Dulu Kami Sifatnya Bisa Konsorsium Bisa Jaring Kita Ada MUU Segitiga Emas Ada Perat Penanggap Hukum Ada Nyedia Layanan Kemudian Ada Rumah Sakit Ada Beberapa Pihak Yang kita Terlibat Begitu Tetapi Memang Isu Disabilitas Mulai Kami Sendiri Titik Poin Yang Agak Gencar Secara Sistematis Dan Terstruktur Kami Kampanyekan Kami Lakukan Itu 2013 Saat itu Bersama Dengan Teman Sikap Yang Perkenalan Kami Pertama Ketika Mendampingi Kasus Di Sukoharjo Oh Dengan Mbak Ipung Dan Sejak Saat itu Sampai Sekarang Alhamdulillah Kalau Ada Kasus Penyandang Disabilitas Yang Memang Membutuhkan Hal-hal Teknis Yang Kita Butuhkan Kami Sering Masih Berkolaborasi Dengan Sikap Nah Ini kan Sudah Tadi Sudah Didukung Oleh Kapasitas Internal Kemudian Juga Ada Kolaborasi Dengan Pihak-pihak Eksternal Begitu Ibu Tetapi Kalau Menurut Ibu Apakah Masih Ada Hambatan Kemudian Tantangan Yang Masih Dihadapi Untuk Melakukan Pendampingan Terhadap Perempuan Difable Berhadapan Dengan Hukum Masih Masih Sangat Banyak Sekali Karena Ibarat Kata Ini kan Kalau Hanya Satu Ditangani Besok Muncul Lagi Orangnya Yang Nangani Beda Kapasitas Beda Perspektif Ketersediaan Akomodasi Yang Layak Dalam Prosesnya Juga Tidak Ada Mengulang Dari Awal Mengadvokasi Lagi Di ranah ABH Baik di ranah ABH Di ranah Masyarakat Di ranah Teman-teman Penyedia Layanan Rumah Sakit Kemarin Kita Untuk Satu Ndampingi Kasus Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Dia Untuk Hak Pengampuan Saja Itu Kita Rumah Sakit Bulat Balik Sampai Tujuh Kali Artinya Untuk Menerangkan Disabilitas Ini Punya Disabilitas Apa Misalnya Intelektual Intelektualnya Berapa Kan Kita Dipersyaratkan Karena Memang Ada Hal-hal Emergensi Ini Terkait Dengan Kewarisan Dan Lain Sebagainya Itu Sampai Kita Advokasi Dan Berkali-kali Itu Contoh Itu Dari Kasus Keperdataan Belum Nanti Kasus Pidana Kasus Pidananya Apalagi Korban Kekerasan Seksual Kerentanannya Itu Sepuluh Kali Lipat Kalau Orang Biasa Perempuan Biasa Itu Kerentanannya Kan Dua Kali Kalau Kerentanan Dari Penyandang Disabilitas Atau Difable Berhadapan Dengan Hukum Ini Itu Sepuluh Kali Multinya Sehingga Pendekatannya Harus Dengan Berbagai Hal Jadi Kita Harus Melakukan Asesmen Personal Terlebih Dahulu Kita Harus Mengetahui Kebutuhannya Apa Hambatannya Dimana Baru Kita Penyediaan Akomodasinya Seperti Apa Jadi Jadi Dari Sisi APH Dari Sisi Masyarakat Dari Sisi Supporting Sistem Yang Lain Karena Untuk Mencapai Satu Apa Namanya Titik Itu Harus Melalui Berbagai Hal Pemenuhannya Nah Tadi kan Harus ada Sinergi APH Masyarakat Supporting Sistem Kalau di Aisyah Sendiri Apakah Juga Ada Semacam Pengkaderan Untuk Paralegal Khusus Dilakukan Untuk Pengkaderan Itu Atau Bagaimana Ada Jadi Kalau Gak Mungkin Semuanya Yang Ahli Nanti Misalnya Saya Sendiri Yang Bisa Jadi Saya Kami Melakukan Di Dalam Proses Peradilan Inklusi Kami Melakukan Sinergi Kemarin Di Tahun 2001 2022 Dengan Sikap Untuk Memujudkan Peradilan Inklusi Di Kota Surakarta Kemudian Secara Internal Kami Melakukan Misalnya Tema Disabilitas Itu Selalu Kita Lakukan Di Semua Pelatihan Yang Kita Kerjasamakan Baik Oleh LBH Sendiri Atau Masjid Kejahteraan Sosial Atau Misalnya Masjid Tablik Karena Kami Punya Kop Mubalikot Banyak Masjid Jawa Tengah Kami Kop Mubalikot Pencerangan Agama Ustazah Karena Saya Ini Awam Ibu Jadi Kami Dari Majlis Tablik Kemudian Dengan Majlis Kesejahteraan Sosial Karena Kami Punya 50 50 Pantik Pantik Asuhan Asia Di Jawa Tengah Kemudian Dengan Majlis Dikdasmen Karena Adalah Paut Dikdasmen Karena Kita Mempunyai 3000 Paut Dikdasmen Ada 2500 Untuk Paut TK Potensi Inilah Yang Kemudian Kita Gunakan Untuk Mengkampanyekan Tentang Keperbihakan Terhadap Penyandang Disabilitas Atau Difable Salah Satunya Kita Sosialisasi Fikih Al-Ma'un Kemudian Yang Kedua Fikih Disabilitas Fikih Difable Jadi Muhammadiyah Sudah Punya Fikih Difable Baru Sisi Layanannya Itu Paralegal Di setiap Paralegal Kita Ada Besok Kita Ada Paralegal Pasti Tentang Isu Disabilitas Menjadi Salah Satu Poin Kita Juga Mengajarkan Dengan Pimpinan Pusat Aisyah Dalam Program Inklusi Bahasa Isyarat Pelatihan Jadi Pelayanan Kami Yang Di Pos Bakum Pengadilan Agama Petugas Kami Kita Ajarkan Tentang Bahasa Isyarat Sehingga Mereka Ketemu Teman-teman Tuli Sudah Bisa Memahami Karena kan Kesulitan Kalau Misalnya Kita harus cari Jurubahasa Isyarat Terus Padahal Saat itu Harus Sudah Bikin Gugatan Cerai Misalnya Atau Bikin Permohonan Perwarian Atau Dia Korban KDRT Minimal Bahasa Awalnya Itu Paham Untuk Tunanetra Juga Kami Belajar Bagaimana Etika Berinteraksi Dengan Teman-teman Tunanetra Jadi Pelatihan Pelatihan Informal Yang Terus Menerus Dilakukan Kepada Tim Paralegal Kami Yang Berada Di Labangan Jadi Pernah Kita Melakukan Pendampingan Khususus Lewawan Pendamping Paralegal Seluruh Jawa Tengah Pada Waktu Itu Di Temanggung Kemudian Kita Lanjutkan Di Semarang Di Danai Kerjasama Danai Dengan Provinsi Jawa Tengah Itu Dengan Majlis Kesejahteraan Sosial Jadi Kami Kami Punya Masalah Begini Kemudian Kita Lempar Oke Kita Butuh Ini Nah Inilah Kemudian Lewawan Lewawan Ini Harus Dilatih Sinergi Dengan Lembaga Dan Majlis Yang Lain Jadi Aisyah Jawa Tengah Itu Punya Sepuluh Lembaga Dan Majlis 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 Ada Tujuh Lembaganya Ada Tiga Majlis Kesehatan Kita Di Jawa Tengah Punya Sembilan Rumah Sakit Aisyah Jadi Organisasi Perempuan Yang Punya Rumah Sakit Aisyah Punya Perguruan Tinggi Aisyah Khusus Jadi Tenaga Medis Kami Kemarin Kita Latih Untuk Bagaimana Perspektif Penyandang Disabilitasnya Juga Ada Kita Latih Untuk Bagaimana Penanganannya Dan seterusnya Termasuk Tidak Hanya Penyandang Disabilitas Perempuan Anak Dan Penyandang Disabilitas Kami Mempunyai Tentu Majlis Paudidaksemen Tadi Sudah Kemudian Pendidikan Dasar Sudah Kemudian Kita Punya Majlis Tablik Kita Kebencanaan Juga Berperspektif Disabilitas Masuk Kebencanaan LLHPB Itu Lembaga Bencana Kemudian LSBO Lembaga Seni Budaya Dan Olahraga Itu Kemudian Juga Adalah Pengkajian Dan Pengembangan Jadi Kami Sinergi Dengan Berbagai Hal Yang Ada Di Komponen Aisyah Jadi Lembaga Bantuan Hukum Itu Adalah Sekian Kecil Dari Sekian Banyak Gerakan Sosial Yang Ada Di Aisyah Jadi Ini Tadi Di Semua Komponen Kemudian Di Semua Sektor Tadi Perspektif Difable Sudah Diupayakan Untuk Masuk Ya Jadi Nanti Aisyah Dalam Melakukan Layanannya Sudah Berperspektif Difable Dan Juga Inklusif Tadi Tadi Sempat Saya Mendengar Ibu Menyebut Pos Bakum Bisa Dijelaskan Ibu Itu Apa Itu Pos Bakum Pos Bakum Itu Pos Bantuan Hukum Jadi Bahasa Biasanya Dikenai LBH Begitulah Cuma Kan Kami Ini Namanya Berubah Nomenklaturnya Kami Dulu Lembaga Kalau Lembaga Itu Kecil Hanya Di bawah Pimpinan Kemudian Kami Metamorpose Sejak Tahun 2010 Itu Nama Berubah Menjadi Majlis Majlis Hukum Dan Majlis Itu Sifatnya Lebih Luas Karena Kalau ada Majlis Di tingkat Wilayah Maka Di tingkat Daerah Ada Majlis Di tingkat Cabang Ada Majlis Di tingkat Desa Ada Majlis Otomatis Terbentuk Secara Struktur Setelah Hasil Permusyawaratan Pimpinan Tentu Disesuaikan Secara Biasanya Kalau Di tingkat Wilayahnya Sudah Ada Daerahnya Ada Cabangnya Ada Kan Lebih Enak Mengkampanyekannya Lebih Menyeluruh Untuk Aksesnya Begitu Juga Lebih Mudah Bagi Semua Perempuan Di semua wilayah Termasuk Perempuan Difable Mungkin Bisa Disampaikan Bagaimana Caranya Teman-teman Perempuan Difable Di wilayah Jawa Tengah Kalau ingin Mengakses Yang tadi Pos bakum Atau LBH Majlis Hukum Bagaimana Kalau Mau Mengakses Layanan Di Pos bakum Asia Di setiap Kabupaten Kota Ada Kantor Pimpinan Daerah Asia Di setiap Kabupaten Kota Dini Lihat Datang Kantor Majlis Apa Kantor LBH Asia Di tempat Itu Atau Pos bakum Asia Di PDA Masing-masing Kalau Belum Ada Pos bakum Masjidnya Pasti Sudah Ada Artinya Kemudian Yang kedua Kalau Mau Yang Lebih Cepat Misalnya Nanti Bisa di kantor Kami Di LBH Mba Asia Jawa Tengah Yang ada Di Kewanan Kartosuro Sukoharjo Jawa Tengah Kami ada Apa namanya Bisa melalui Facebook Bisa Melalui DM Bisa Langsung Online Secara Sosial Media Kemudian Bisa datang Langsung Bisa datang Ke Pengadilan Agama Di mana Kami Berada Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo Pengadilan Agama Kabupaten Klaten Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri Pengadilan Agama Kabupaten Seragen Pengadilan Agama Kota Surakarta Pengadilan Agama Temanggung Itu Kemudian Saat ini Kami Bermitra Dengan Pengadilan Agama Untuk Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-cuma Kepada Masyarakat Jadi Untuk Di Wilayah Jawa Tengah Ini Tadi Beberapa Pengadilan Agama Tadi ya Bu Yang sudah Bekerja Sama Harap Apakah Semua Pengadilan Agama Di Jawa Tengah Bekerja Sama Begitu Ibu Kami Pengen Begitu Artinya Kami Bisa Menjelankan Ke Asma Tapi Tentu Tidak Karena Sifatnya Itu Kalau Pengadilan Agama Ada Tendernya Jadi Maksudnya Kita Harus Ada Kompetensi Yang Kemudian Ketersediaan SDM Dan Dengan Teman-teman OBH Yang Lain Kami Berbagi Kemudian Yang Tapi Yang Paling Pokok Di kantor PDA Setempat Itu Insya Sudah Sudah Ada Dan Di Kebumen Kami Sudah Ada Secara Mandiri Artinya Badan Hukumnya Tidak Barang Mereka Sudah Melakukan Pelayanan Sendiri Seperti PDA Kabupaten Kebumen Sudah Kemudian Kota Semarang Kemudian Di Purbalingga Kemudian Di Padi Dan Di Jepara Sudah Maksudnya Tidak Bergantung Ke Kita Mereka Sudah Secara Organisatoris Mandiri Tapi Mereka Sudah Mandiri Artinya Sifatnya Koordinasi Tapi Kalau Yang Di Seluraya Memang Banyak Yang Kemudian Kami Handle Karena Memang Keterdekatan Wilayah Kemudian Yang Untuk Jawa Tengah Ini Memang Karena Sangat Luas Memang Ada Daerah-daerah Yang Cukup Belum Bisa Terjangkau Dengan Baik Misalnya Di Purwodati Di Karena Geografisnya Juga Setersediaan SDM Di Paralegal Mau Pelatihan Paralegal Tidak 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 Bagaimana Meng-create Bagaimana Pelayanan Tetap Berjalan Berikan Bantuan Hukum Kada Masyarakat Bekerjasama Biasanya Dengan Kementerian Hukum Dan HAM Kemudian Dengan Biro Hukum Dengan PPT Di Masing-masing Daerah Ataupun Dengan Para pihak Dengan Lazismu Kadang Dengan Dagang Fun 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 Dengan Maksudnya Kita Bazar Setiap Ada Walaupun Sedikit-sedikit Lama-lama Kan Jadi Bukit Betul Tadi Ya Dari Sejak Berapa 2005 Melakukan Pendampingan Terhadap Perempuan Difable Begitu Yang Berhadapan Dengan Hukum Sampai Saat Ini Yang Kasusnya Sudah Sampai Berapa Tadi 37 Kasus Pernah Ditangani Ya Bu Ini Itu Yang Baru Akhir-akhir Kalau Yang Dulu Jadi Kalau Syaratan Saya Ini Tadi 2015 Sampai 2019 Kemudian 2019 Sampai 2022 Ini Berbeda-beda Kalau Yang Terakhir Ini Banyaknya Yang Kasus Nah Ini Kalau Kita Lihat 2018 Sampai 2019 Itu Ada 15 Kasus Oh Banyak Juga Ya Bu 2019 Sampai 2022 37 Kasus Nah Ini Juga Ada Kalau Yang 2020 Ini Sampai 2021 Beda-beda Kalau Tantangan Terbesarnya Apa Bu Dalam Menghadapi Kasus Perempuan Yang Perempuan Difable Berhadapan Dengan Hukum Bu Proses Selamanya Proses Persidangan Yang Sangat Lama Tidak Cukup Satu Kali Berkali-kali Dan Hasilnya Misalnya Sampai tes DNA Tapi Hasilnya Tidak Identik Itu Rasanya Kita Sebagai Benda Rasanya Berat Sekali Kasus Yang Tidak Terpenuhi Hampir Rata-rata Kalau Pemenuhan Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Jika Tidak Menuhi Proses Peradilan Yang Menuhi Akomodasi Yang Layak Itu Maka Akan Sulit Terwujud Jadi Apa Namanya Penyediaan Jurubahsa Isarat Kemudian Ya Bagaimana Sarana Para Sarana Penerjemahnya Perspektif APH Masyarakatnya Itu Kalau Yang Kita Lakukan Tidak Terpenuhi Misalnya Ada Hambatan Disitu Biasanya Sulit Mendapatkan Keadilan Tetapi Kalau Kita Bisa Membantu Perspektif Aparat Penegak Hukumnya Bagus Kemudian Ya Memang Awalnya Tidak Tapi Setelah Kita Dampingi Kemudian Berubah Perspektif Ada Kesadaran Etis Sungguh Aparat Penegak Hukumnya Ya Ini adalah tugas Saya Kalau Ada Hambatan Saya Harus Bagaimana Caranya Nah Itulah Yang saya Sebut Keadilan Itu Harus Berbasis Keadilan Transcendental Kalau Hanya Positivis Saja Tidak Akan Dapat Jadi Keperbihakan Dari APH Sendiri Itu Sangat Penting Ya Sangat Penting Tantangannya Terkait Perspektif APH Kemudian Juga AYL Akomodasi Yang Layak Itu Masih Menjadi Tantangan Karena Itu Kalau Enggak Negara Yang Menyediakan Sulit Ya Walaupun Ada Beberapa Praktik Baik Yang Kasus Kasus Itu Berjalan Dengan Baik Misalnya Selama Ini Saya Sinergi Dengan Sikap Itu Kalau APH Baik Enak Semuanya Itu Baik Maksudnya Cuma Perspektif Bagaimana Assessment Personal Kalau Ini Butuh Ini Butuh Psikolog Ini Butuh Dokter Ini Butuh Penyanding Disabilitas Ini Butuh Bantuan Hukum Ini Butuh Ini Tersediaan Itu Secara Sistem Ada Maka Akan Lebih Enak Lebih Enak Itu Melakunya Itu Kalau Ada Tantangan Kita Dialogkan Ini Ada Dialog Cari Bukti Saksi Dan Lain Sebagainya Sehingga Penyediaan Penyediaan Itu Menjadi Sangat Harus Kalau Tanpa Itu Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Kan Sulit Termasuk Dalam Perkara Perdata Pun Kalau Tidak Ada Akomodasi Yang Layak Dalam Proses Peradilan Hakim Tidak Punya Perspektif Misalnya Itu Juga Tapi Sejauh Yang Saya Dampingi Kalau Perspektif Hakim Di Pengadilan Agama Itu Sudah Lebih Apa Ya Lebih Baik Karena Memang Urusannya Kan Misalnya Kasus Cerai Itu Kan Mesti Ada Yang Dimintai Sebagai Asisten Pendamping Misalnya Ada Begitu Ada Bahasa Orang Lain Yang Terjemahkan Meskipun Bukan Dari JPI Tetapi Saudaranya Tetangganya Atau Ibunya Yang memahami Bahasanya Bahasanya Ibu Bahasa Ibu Tapi Tapi Juga Saya Pernah Mendampingi Tahun 2012 Itu Pelaku Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Tapi Laki-laki Tidak Perempuan Itu Juga Sudah Kesulitan Sendiri Kalau Di Pelaku Tingkat Kesulitannya Sebagai Pelaku Sebagai Korban Sebagai Saksi Itu Macem-macem Masing-masing Punya Kesulitan Oke Bu Nah Tadi Mungkin Bisa Di Apa ya Bu Di Artikan Sebagai Pembelajaran Tadi ya Bu Ya Atau Mungkin Ada Tambahan Bu Selain Tadi Yang Dalam Penanganan Kasus Perempuan Difable Berhadapan Dengan Hukum Pasti Sinergi Dari APH Masyarakat Kemudian Terkait Perspektifnya Sendiri Dari APH Kemudian AYL Ada Pembelajaran Yang lain Lagi Mungkin Ibu Yang Bisa Diambil Selama Ini Bagaimana Untuk Dapat Apa ya Melakukan Pendampingan Ini Agar Mendapatkan Keadilan Begitu Apa Bu Pembelajarannya Pembelajaran Yang Baling Penting Menurut Saya Itu Adalah Semangat Ataupun Hero Kita Sendiri Sesuai Dengan Kapasitas Kita Kalau Saya Sebagai Seorang Advokat Pendamping Bahwa Saya Punya Tugas Untuk Mendampingi Ini Adalah Untuk Kepentingan Korban Semuanya Itu Kepentingan Terbaik Untuk Menegakkan Keadilan Kalau Kami Dalam Bahasa Agama Itu Biasa Di Dalam Surat Anissa Ayat 135 Itu Kan Sebagai Dasar Kami Sebagai Orang Asia Wahai Orang Yang Beriman Jadilah Kamu Penegak Keadilan Dan Saksi Karena Allah Walaupun Kesaksian Itu Memberatkan Dirimu Sendiri Ibu Bapak Mu Atau Kerabat Mu Jika Dia Yang Diberatkan Dalam Kesaksian Kaya Atau Miskin Allah Lebih Layak Tahu Kemas Lakatan Keduanya Maka Janganlah Kamu Mengikuti Hawa Nafsu Karena Ingin Menyimpang Dari Kebenaran Jika Kamu Memutar Balikkan Kata-kata Atau Berpaling Enggan Menjadi Saksi Misalnya Sesungguhnya Allah Maha Teliti Terhadap Segala Apa Yang Kamu Kerjakan Jadi Kuno Kowami Nabil Kistiswada Itu Jadilah Kamu Penegak Keadilan Itu Bukan Hanya Sebagai APH Tetapi Menjadi Bagian Dari Spirit Diri Kita Adil Terhadap Siapapun Itu Nah Maka Disinilah Basis Yang Harus Kita Gunakan Adalah Basis Keadilan Transcendental Ada Nilai Yang Kita Perjuangkan Nilai Kesamaan Dan Ini Harus Ada Kejujuran Karena Tanpa Itu Hambatan Apapun Itu Bisa Jadi Alasan Tapi Kalau Kecil Bisa Jadi Alasan Untuk Tidak Adil Contohnya Misalnya Saya Minum Pahit Saya Juga Mau Nyoba Misalnya Pahit Aku Gak Sido Podcast Mulih Misalnya Ini Kan Sepele Padahal Tadi Lupa Kalau Mbak Nini Mbak Nini Ini Yang Pahit Saya Yang Manis Ini Kan Sepele Kalau Soal Ini Kan Hanya Rasa Saja Kan Yang Penting Kan Akhir Kan Gitu Tapi Ini Ketukur Enggak Enggak Aman Misalnya Contohnya Gitu Jadi Dalam Surat Al-Ma'idah Tadi Saya Bicara ini Sebagai Landasan Yang Ada Di Kita Karena Tanya Kan Aisyah Ya 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 Yoladina Amanuku Nukawamina Suhata Abilkisti Tadi Kalau Tadi Kan Al-Ma'idah Apa Namanya Anisa Sekarang Al-Ma'idah Wahai Orang Yang Jadilah Kamu Sebagai Penegak Keadilan Karena Allah Ketika Menjadi Saksi Yang Dengan Adil Dan Janganlah Kebencian Kamu Terhadap Suatu Koum Mendorong Kamu Untuk Berlaku Tidak Adil Berlaku Adil Karena Adil Ini Landasan Teologis Yang Harus Masuk Di Semua Jiwa Kita Sehingga Adil Sejak Dalam Pikiran Adil Sejak Dalam Pikiran Adil Dalam Perlaku Adil Dalam Perbuatan Sehingga Kok Mesake Orang Ini Apa Benar Tidak Bisa Dicari Nah Keinginan Itulah Perlu Yang Namanya Support Sistem Maka Di Dalam Bahasa Gamal Ada Atabi Utabi Sesuatu Yang Ini Kan Wajib Berbuat Adil Maka Hal Hal Yang Mendukung Keadilan Itu Terwujud Wajib Adanya Yaitu Adanya Sarana Prasarana Untuk Menunjang Adil Termasuk Perspektif Apa Saja Yang Menunjang Keadilan Itu Kejujuran Pendanaan Siapa Yang Tanggung Jawab Sesuai Dengan Porsi Masing Masih Untuk Akomodasi Yang Layar Dalam Proses Peradilan Nah Itu Tugasnya Negara Meski Demikian Nggak Dikandani Nggak Cerita Teman-teman Juga Nggak Paham Kan Gitu Maka Kan Harus Ngobrol Perlu Advokasi Sosialisasi Perlu Mengedukasi Perlu Seni Gitu Nggak Perlu Kita Nabrak Tembok Gitu Kan Kalau Kira-kira Nabrak Tembok Saya Pendampingan Kan Sering Nabrak Nabrak Tembok Juga Ya Kita Berjalan Melingkar Pastikan Ada Pintu Masa Di sini Tertutup Semua Kan Nggak Mungkin Nih Mesti Kalau kita Melingkar Ada Pintunya Walaupun Apa Namanya Agak Lama Sabar Karena Hambatannya Itu Sepuluh Kali Lipat Bahkan Daripada Pendampingan Biasa Jadi Kuncinya Tadi Komitmen Untuk Menegakkan Keadilan Dan keadilan Itu Dimulai Dari Pikiran Kita Adil Sejak Dalam Pikiran Nah Oke Bu Sebelum Ini Bu Kita Sampai Di Akhir Saya Mau Minta Saran Dari Ibu Ini Karena Apa Seringkali Kami Mendapat Cerita Dari Teman Teman Di Wilayah Begitu Bahwa Teman Teman Atau Komunitas Difable Terutama Perempuan Terutama Perempuan Difable Ketika Mengalami Tindak Kekerasan Menjadi Korban Apalagi Korban Adalah Apa Yang Difable Yang Tidak Dapat Berkomunikasi Tidak Dapat Bersaksi Begitu Dan Pelaku Pelaku Adalah Orang Dekat Atau Bahkan Keluarga Atau Mungkin Tadi Sempat Ibu Sampaikan Pernah Ada Yang Pelaku Adalah Pak RT Nah Itu Seringkali Oleh Pihak Misalnya Pemerintah Setempat Itu Dikip Bahkan Keluarganya Sendiri Juga Berusaha Mengkip Itu Untuk Tidak Dikeluarkan Karena Nanti Ini Akan Menjadi Aib Mencoreng Nama Baik Keluarga Atau Pemerintah Setempat Begitu Nah Ini Kira-kira Untuk Strategi Pendampingannya Seperti apa Bu Kalau Seperti itu Bu Ya Memang Dalam Banyak Kasus Begitu Jadi Kami Tadi Ya Strateginya Kan Melingkar Ya Seperti Kita Tau Obat Nyamuk Itu Ya Jadi Sebenarnya Siapa Yang Paling Keberatan Ini Gitu Kan Diurai Dulu Gitu Kan Tapi Pernah Sampai Anaknya Menjadi Korban Kekerasan Menjadi Tiga Kali Ya Gitu Masyarakat Desanya Yang Malu Jadi Aib Nanti Lagi Gitu Nah Kemudian Kita Edukasi Kan Bahwa Oh Ini Loh Kalau Tidak Dilakukan Pendampingan Dengan Baik Nanti Akan Menjadi Korban Lagi Gitu Kalau Gak Dilaporkan Kalau Dia Sudah Pidana Itu Akan Menjadi Orang Yang Melakukan Itu Bebas Gitu Memang Kita Harus Melakukan Edukasi Kepada Masyarakat Itu Berlalui Penyuluhan Reintegrasi Sosial Gitu Kan Kita Melakukan Audiensi Dengan Kalau Dia Pemerintahan Desa Sebagai Penghambatnya Kita Ajak Ngobrol Kalau Ada Di APA Sumbatan Itu Ada Di Mana Gitu Sehingga Kita Perlu Dialog Dan Silaturahim Itulah Yang Salah Satu Menjadi Kunci Keberhasilan Kita Di Dalam Proses Pendampingan Bahwa Silaturahim Kalau bahasa Sekarang Ya audiensi Dalam Dalam Bahasa Selaturahim Selaturahim Mosyawarah Washa Wirhum Fil Amri Kan Segala Sesuatu Bisa Di Diobrolkan Masalahnya Dimana Kenapa Begitu Misalnya Dengan Pihak Sekolah Dulu Kalsus Yukar Sudah 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 Kadang-kadang Harus Dengan Cara Yang Dalam Hal Ini Sampai Muncul Surat Cinta Artinya Surat Cinta Itu Kita Minta Dukungan Ke Beberapa Pihak Kita Perlu Beraudiensi Dengan Para Aparat Penegak Hukum Kita Biasanya Begini Jalannya Tidak Langsung Nabrak Jadi Misalnya Masalahnya Ada Di Kota A Kita Ini Sebenarnya Yang Dekat Yang Berperspektif Baik Ini Kota B Kita Bikinlah Forum SGD Ngobrol Bareng Dari Beberapa APH Di Lingkungan Itu Kita Undang Kita Bikin Forum Biasanya Dengan Sikap Atau Di ASIA Sendiri Ngobrol Kasus Bareng Nah Setelah Itu Sebenarnya Kita Membidik Ini Langsung Saya Mau Bilang Sampai Ini Gak Berperspektif Gak Sopan Banget Gitu Kan Tadi Jalan Melingkar Tadi Kita Ngobrol Dengan Siapa Kemudian Setelah Ini Ada Efeknya Kemudian Kita Dipanggil Besok Kita Kesini Besok Saya Jadi Narasumber Di kantor Saya Misalnya Banyak Permintaan Kemarin Kami Di Boyolali Menjadi Pos Bakum Kerjasama Di Sana Kebetulan Karena Ada Samaan Isu Maka Kita Menjadi Bagaimana Membuat Layanan Yang Inklusif Meskipun Tidak Ada Istilahnya Bukan Project Tetap Seperti Itu Kapan Di Tempat Kami Misalnya Seperti Itu Ini Ini Adalah Ngobrol Yang Saya Kira Relax Tapi Ngenak Atau Ketika Kita Kita Minta Mereka Menjadi Narasumber Misalnya Ketika Ketua PN Hadir Jadi Narasumber Sebenarnya Kita Ada Kasus Kita Tidak Boleh Kalau Berperkara Kemudian Ketemu Hakim Ketemu Misalnya Untuk Mengobrolkan Perkara Kan Tidak Boleh Etiknya Kan Begitu Sehingga Nanti Siapa Yang Apa Namanya Ini Kan Bukan Untuk Menyuap Kita Tidak Sedang Melakukan Suap Menyuap Bahkan Di Masyarakat Yang Paling Susah Itu Kan Bencepet Perkorok Kukipiro Wani Bayar Piro Misalnya Sebegitu Kan Tradisi Masyarakat Kita Masih Negatif Thinking Terhadap APH Kalau Saya Positive Thinking Jadi Pasti Namanya Manusia Itu Ada Sisi Kebaikan Dan Mereka Punya Hanya Perlu Kita Kasih Trigger Saja Kenapa Mungkin Tidak Berperspektif Karena Tidak Paham Karena Tidak Paham Maka Tidak Ngerti Misalnya Bertanya Itu Rumah Saya Sudah Beretika Ternyata Melanggar Etika Saya Tidak Tau Dulunya Caranya Gandeng Teman Netra Itu Dimana Rumah Saku Ape Dimakan Ternyata Harus Pakai Tanda Ini Harus Jam Kecuali Kemudian Sudah Teman-teman Netra Kita kan Bekerjasama Dengan Teman-teman Itmi Tuna Netra Muslim Indonesia Dengan Sehati Sukarjo Dengan Teman-teman Disabilitas Ini Kita Pemberdayaan Ekonomi Ada Multilah Mbak Jadi Seperti Itu Jadi Ini Anu ya Bu Tadi Jalannya Itu Melingkar Tapi Dengan Strategi-strategi Yang Bisa Langsung Membidik Walaupun Nanti Tidak Langsung Tapi Disitu Terjadi Semacam Menodong Komitmen Tapi Yang Ditodong Tidak Tidak Kerasa Sehingga Kemudian Alhamdulillah Sekarang Yang Kami Pahami Di Surakarta Kalau Ada Kasus Penyandang Disabilitas Atau Perempuan Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Dan Di Seloraya Maksud Saya Itu APH Sudah Paham Oh Ini Pendamping Disabilitas Ke Sigab Atau Ke Rehmas Atau Ke Aisyah Ini Kayaknya Jadi Sudah Langsung Sudah Ada Pendamping Hukumnya Sudah Ada Pendamping Disabilitas Sudah Ada Jadi Itu Kan Butuh Ngobrol Yang Dua Tahun Tadi Ya Memang Jerbasuki Mau Wobil Sangat Kerasa Ketika Kita Kemarin Misalnya Saya Mendampingi Di Sebuah Wilayah Yang Lain Yang Kita Belum Pernah Bersinggungan Kemudian Perlu Audiensilah Ngobrol Dan Yang Kasusnya Semula Mau Ditutup Sampai Pak Orang Itu Ngelapor Didengarkan Itu Sudah Bagus Jangan Jangan Sampai Ada Perspektif Wah Serana Buktinya Bukwes Sudah Mulai Ada Juga Ketemu APH Yang Begitu Juga Ada Yang Tidak Disabilitas Begitu Kemarin Saya Dampingi Anak Begitu Jadi Humanismenya Itu Gak Ada Orang Berpikir Visumera Orang 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 Kekerasan Ada Visum Of Psikotrum Jadi Ada Berpikir Alternatif Tadi Mau Enggak Berpikir Agak Nakal Sedikit Dalam Tanda Petik Liar Sedikit Tapi Untuk Mengkonstruksi Sebuah Ini Benar-benar Korban Begitu Dan Apa Yang Harus Dilakukan Ini Yang Harus Maka Tadi Kejujuran Sungguh Sungguh Gitu Kan Ada Keperbihakan Wajah Itu Fina Lanah Tian Nahum Subulana Gitu Kami Berjuanglah Kami Dengan Sungguh Sungguh Pasti Kamu Akan Saya Tunjukkan Jalannya Lalu Ngepapapap Semula Treo Gitu Kan Laki Neng Dalam Anak Apa Dipalangi Misalnya Kita Mendampingi Gitu Wadah Kita Pernah Begitu Orang Yang Di Dalam Semua Kayak Mencegah Mau Jadi Saksi Enggak Mau Penyelan Disables Karena Pelakunya Tokoh Masyarakat Disitu Ya Gimana Kita Harus Cari Cara Supaya Dapat Walaupun Harus Melingkar Lingkar Seperti Obat Nyamuk Ya Ibu Ibu Ati Tadi Sudah Apa Banyak Mendapatkan Cerita Dari Ibu Pengalaman Melakukan Pendampingan Juga Tadi Sudah Ada Apa Sharing Berbagai Tantangan Yang Dihadapi Tapi Sekaligus Strategi Strategi Yang Sudah Dilakukan Nah Mengingat Masih Ada PR-PR Ini Terkait Dengan Penanganan Tadi Apa Pesan Ibu Kepada Para Perempuan Difable Baik Di Jawa Tengah Maupun Di Indonesia Agar Mungkin Ada Proses Pencegahannya Biar Mereka Tidak Menjadi Korban Tidak Kemudian Tidak Harus Menjadi Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Tetapi Juga Ketika Mereka Ternyata Sudah Menjadi Korban Dan Harus Berhadapan Dengan Hukum Ini Pesan Dari Ibu Ati Apa Kalau Pesan Saya Yang Pertama Bagi Kawan Kawan Ya Harus Pede Dengan Apa Yang Kondisinya Ya Bahwa Tidak Ada Manusia Yang Diciptakan Sebagai Produk Gagal Karena Allah Menciptakan Manusia Itu Sama Di Hadapan Allah Kepedian Itu Membantu Orang Untuk Mendapatkan Akses Informasi Belajar Harus Harus Banyak Belajar Teman Disabilitas Bergaul Inklusi Saja Sama Dengan Yang Lain Memperbanyak Jaringan Kemudian Juga Membuka Akses Untuk Antara Disabilitas Satu Komunitas Satu Dengan Yang Lain Bisa Berbagi Sering Cerita Apa Yang Menjadi Ini Aku Begini Biasanya Jadi Korban Maka Story Walaupun Itu Masa Lalunya Kurang Bagus Tapi Kemudian Berhasil Dia Keluar Itu Juga Perlu Saya Jalan Begini Di Tengah Malam Kayaknya Enggak Pas Bukan Soal Perspektif Nya Tapi Begini Saya Selama Mengatakan Oke Jangan Sampai Kita Disalahkan Terus Namanya Mencegahkan Jauh Lebih Baik Mencegah Lebih Baik Jadi Kalau Malam Usahakan Tidak Pergi Sendiri Harus Ada Temannya Karena Di Luar Sana Perspektif Tidak Seperti Yang Kita Bayangkan Mereka Perspektif Nya Begitu Harus Begitu Misalnya Begitu Sehingga Kita Bukan Melawan Tetapi Hanya Melipir Saja Supaya Kita Aman Saja Menhindari Risiko Kemudian Yang kedua Kepada Masyarakat Terhadap Teman-teman Ini Harus Ada Namanya Sensitivity Bukan Kita Menjadikan Teman-teman Disabel Sebagai Kelas Kedua Tetapi Memang Mereka Ini Adalah Kategorinya Dalam Perspektif Secara Umum Belum Mendapatkan Akses Keadilan Yang Baik Perspektif Dalam Pikiran Juga Belum Baik Apalagi Perspektif Dalam Kesempatan Kesempatan Pekerjaan Dan Lain Sebagainya Sehingga Kita Harus Mulai Terbuka Kepada Teman-teman Disabilitas Jadi Melihat Begini Ya sudah Orang itu Berbeda-beda Tapi itu Memang Sangat Sulit Bagi Masyarakat Bertahap Tapi Kalau Biasa Bergaul Akan Jadi Biasa Saya Karena Bergaul Dengan Teman-teman Disabilitas Sudah Sangat Sering Sudah Terbiasa Biasa Saja Melihat Teman-teman Tunanetra Misalnya Sudara Ada Yang Ponakan Itu Grahita Misalnya Begitu Juga Langdulunya Saya juga Tidak Tahu Setelah Belajar Disabilitas Kemudian Paham Itu Biasa Saja Tidak Yang Kemudian Menjadikan Itu Sebagai Aib Atau Yang Harus Dijauhi Karena Memang Pada Dasarnya Kita Ini Sama Di Adapan Allah Jadi Dari Sisi Perempuan Difablenya Sendiri Juga Harus Meningkatkan Kapasitas Terkait Juga Dengan Tadi Bagaimana Dapat Mengakses Informasinya Kemudian Juga Memperluas Kenalan Jaringan Jadi Ketika Ada Hal Hal Yang Terjadi Pada Dia Nanti Penanganannya Lebih Baik Karena Ada Berbagai Pihak Yang Ada Kepedulian Terus Juga Dari Pihak APH Kemudian Dari Masyarakatnya Tadi Bahwa Perspektif Itu Sangat Penting Dan Komitmen Terakhir Negara Negara Tentu Negara Itu Hadir Karena Pemenuhan Hak Itu Adalah Kewajiban Negara Negara Wajib Membuat Instrumen Yang Memang Mengarahkan Semua Hal Dan Lain Sebagainya Itu Untuk Bagaimana Teman-teman Penyandar Disabilitas Atau Difabul Itu Setara Dengan Kita Semua Kalau Negara Sekarang Menurut Ibu Apakah Sudah Cukup Untuk Instrumen Yang Sudah Ada Atau Ada Masih Ada Satu Atau Dua Kalau Instrumen Induknya Mungkin Sudah Tapi Yang Turunan Sampai Ke Teknis Sampai Di Perdes Sampai Kayak Itu Kan Belum Terus Internalisasi Di Lembaga Terkecil Di APH Jadi Kan Tidak Hanya Sebagai Sosialisasi Tapi Sebagai Materi Bagi Misalnya Aparat Penegak Hukum Seperti Misalnya Jaksana Atau Hakim Anak Itu Harus Ada Hakim Disabilitas Hakim Karena Memang Spesifikasinya Itu Penting Sendiri Jadi Perlu Terlibat Langsung Begitu Ya Perlu Pelatihannya Jadi Di dalam Pendidikannya Para Penegak Hukum Itu Memang Menjadi Spesifikasinya Misalnya Hakim Tipikor Gitu Gitu Anu Apa Spesialisasi Khusus Supaya Ini Menjadi Apa Namanya Bagian Yang Tak Terpisahkan Dalam Proses Pemberian Layanan Bagi Teman-teman Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Oke Wah Ini Sudah Cukup Banyak Ibu Yang Kita Apa Dapatkan Dari Sharing Ibu Begitu Sobat Inklusi Semua Tentu Tadi Sudah Mendapatkan Apa Ya Banyak Informasi Terkait Bagaimana Aisyah Melakukan Pendampingan Dan juga Terutama Ini Dari Teman-teman Yang Di Jawa Tengah Kalau Ada Sesuatu Yang Mungkin Mau Dikonsultasikan Mau Mengakses Pendampingan Begitu Tinggal Tadi Mengontak Tiap Kahupaten Ada PDA Ya Bu Ya Pimpinan Daerah Aisyah Masih Hukum Dan Ya Itu Teman-teman Silahkan Di Jawa Tengah Bisa Mengakses Dan Mungkin Ini Ibu Apa Untuk Kedepannya Begitu Harapan Ibu Seperti Apa Untuk Penanganan Kalau Tadi Ya Negara Harus Hadir Tetapi Terbentur Pada Tadi Sosialisasi Yang Kalau Saya Melihat Memang Itu Tadi Di Atas Sudah Ada Tapi Di Tingkat Bawah Itu Pemahamanya Kurang Ini Kalau Menurut Ibu Harapannya Atau Saran Untuk Dapat Ini Terinternalisasi Sampai Bawah Tadi Kadang Saya Gemes Ini Sudah Ada Peraturan Sudah Regulasinya Tapi Di Sampai Bawah Kalau Misalnya Ada Pergantian Personil Pergantian Staff Itu Menjadi Mentok Lagi Kalau Dari Ibu Ada Saran Harapannya Sarannya Perlu Ada Bang Pengetahuan Bang Pengetahuan Jadi Di sebuah Lembaga Itu Harus Ada Bang Pengetahuan Siapapun Personilnya Berganti Maka Sistem itu Sudah Berjalan Maka Namanya Perkaderan Itu Penting Kemudian Kemudian Adalah Tapi Kan Kalau Negara Tidak Bisa Begitu Dinas Kan Gonta Ganti Maka Setiap Pimpinan Yang Menjabat Itu Di Dalam Materi Pendidikannya Materi Kenaikan Jabatan Itu Kan Ada Misalnya Diklat Diklat Maka Isu Disabilitas Itu Menjadi Bagian Sama Dengan Misalnya Bagaimana Anggaran Berperspektif Gender Jadi Turunannya Sangat Banyak Detail Sampai Bagaimana Anggaran Berperspektif Disabilitas Sampai Detail Detail Seperti Itu Kemudian Bagaimana Pelayanan Yang Berperspektif Disabilitas Menjadi SOP Di Semua Tempat Misalnya Sejak Masuk Di Kantor Bagaimana Caranya Saya Sendiri Belum Bisa Melaksanakan Sepenuhnya Itu Karena Kadang Kan terlepas Tapi kan Negara Mampu Karena Negara Punya Anggaran Kalau Negara Itu Jangkauannya Lebih Kuat Harapan Saya Dana-dana Yang Dikorupsi Itu Untuk Kesejahteraan Negara Masyarakat Jadi Jadi Harus Secara Umum Memang Ini Harus Menjadi Giroh Tadi Ini Ini adalah Tanggung Menanamkan Itu Di PR Ya Ya internalisasi Ya Internalisasi Jadi Memang Oh Ya Ngang Sukawruh Bahasa Jawanya Itu Ngang Sukawruh Belajar Dari Bangun Tidur Sampai Tidur Lagi Lagi Alibarat Kata Dari Ayunan Sampai Besok Keliang Lahat Itu Ada Proses Belajar Jadi Jangan Stuck Jangan Merasa Cukup Oke Terima kasih Sekali Ibu Adik Wah Ini Saking Semangatnya Ini Jadi Belibet Saya Juga Saking Semangatnya Kadang Jawabnya Kemana-mana Mohon maaf Malah Semakin Ibu Memperkaya Pengetahuan Kita Semua Sobat Inklusi Semua Sekali Terima 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 Kami Doa kami Semoga Ibu Segera Dapat Menyelesaikan Yang Sidang terbuka Ibu Dan Disertasinya Juga Nanti Apa Akan Memberi Manfaat Bagi Dunia Penegakan Hukum Terima Perempuan Di Pabel Sobat Inklusi Kita Sudah Sampai Di Penghujung Pertemuan Dan Tadi Sobat Inklusi Sudah Mendengar Dari Yang Disampaikan Oleh Ibu Ati Dan Ini Menjadi Apa Masukan Juga Bagi Kita Semua Terutama Ini Untuk Aparat Penegak Hukum Untuk Masyarakat Dan Untuk Negara Bahwa Ini Kehadiran Kehadiran Para Pihak Ini Sangat Dibutuhkan Untuk Mendapatkan Apa Keadilan Terhadap Penanganan Perempuan Difable Yang Berhadapan Dengan Hukum Nah Saya Nini Heca Terima Kasih Sekali Sudah Ditemani oleh Sobat Inklusi Dan Saling Saling Menemani Ibu Aduh Ini sudah Belipet Ini saya Ibu Oke Dan Sekali Lagi Jangan Lupa Sobat Inklusi Kita Akan Bertemu Kembali Dengan Tema Yang Berbeda Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Tune in Ya Di Channel Solidar TV Dan Jangan Lupa Untuk Comment Like Dan Share Terima Terima Kasih Mohon Maaf Jika Ada Salah Salah Kata Dari Saya Dan Saya Nini Heca Mohon Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh